Jika salah seorang diantara kalian kencing, maka janganlah ia mengambil atau memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Dan janganlah ia bersuci setelah buang hajatnya dengan tangan kanan dan janganlah ia bernafas di dalam bejana. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda Janganlah salah seorang diantara kalian memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan ketika dia sedang buang air kecil. Dan jangan pula ia bersuci setelah selesai buang hajatnya dengan menggunakan tangan kanan. Al-Imamun Nawawi Yurahimullah Ta'ala beliau berkomentar, para ulama telah bersepakat. Kesepakatan para ulama bahwasannya dilarang beristinjak dengan menggunakan tangan kanan kanan. Walaupun mayoritas mengatakan hukumnya makruh namun kehati-hatian kita katakan tinggalkan. Kita ketika kita buang hajat maka kita memegang kemaluan kita dengan menggunakan tangan kiri. Begitu pula ketika kita bersuci setelah selesai buang hajat kita bersuci dengan menggunakan tangan kiri. Dan Al-Imamun Nawawi Yurahimullah Ta'ala beliau memberikan sebuah kaedah kapan kita harus menggunakan tangan kanan dan kapan kita harus menggunakan tangan kiri. Beliau berkata setiap perkara yang mengandung makna kebaikan, keindahan, kemuliaan maka tangan kanan lebih utama. Dan setiap perkara yang mengandung makna sesuatu yang ada gangguan, adha disini maksudnya baik itu kotoran atau sesuatu yang rendah maka dianjurkan dengan menggunakan tangan kiri. Ada pun hadis Nabi SAW Nabi SAW suka memulai dengan yang kanan atau menggunakan kanan dalam bersisir, kemudian menggunakan sendal, kemudian di dalam bersuci beliau selalu mendahulukan yang kanan. Dan dalam semua perkara beliau, beliau itu memilih menggunakan atau mendahulukan yang kanan. Yang kanan ini dalam makna yang maknanya mulia ketika kita memberikan orang lain masuk ke dalam makna ini maka kita memberikan dengan menggunakan tangan, tangan kanan. Ketika kita harus berjabat tangan kita berjabat tangan dengan menggunakan tangan, tangan kanan. Ketika kita bekerja kita menggunakan tangan kanan. Namun dalam hal-hal yang mohon maaf mungkin cenderung ke bukan negatif dalam arti keburukan tapi rendah seperti itu ya kotor misalnya maka kita menggunakan tangan, tangan kiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!